Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Sitra prestasi hari Sabtu tanggal 30 September 2017 di Desa Baru Dubai dimulai Dan kantor dari PT Andalan Mitra Prestasi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormat Kami selaku panitia penyelenggara Mengucapkan terima kasih yang sangat sebesar-besarnya Kepada Bapak Wali Kota Beserta staf KPD yang hadir Yang bisa untuk meluangkan waktu Memenuhi undangan kami pada pagi hari ini Dan juga kami mengucapkan terima kasih Kepada Bapak Anggota EPRD Seyokianya, sepanang bapak sekalian Kami untuk melaksanakan pelatakan batu pertama Sudah lama yang direcanakan oleh Direktur Utama PT Andalan Mitra Prestasi Haji Tafiani Kasim Dari awalnya kami ingin melaksanakan Yaitu di Jalan Yusdara Tapi mengingat prospek daripada Kota Sengah Penuh Sehingga Direktur Utama Bapak Haji Tani Kasim Melihat lebih strategis Kita untuk melaksanakan di pinggiran Kota Sengah Penuh ini Pak Wali telah hadir bersama kita pada pagi hari ini Telah menyempatkan waktu Walaupun hari ini hari libur Dan ini merupakan suatu Kebahagiaan dan kebahagiaan tersendiri Bagi kami keluarga besar PT Andalan Mitra Prestasi Juga yang kita hormati dan banggakan Tokoh masyarakat Yang juga anak jantan Yang juga anggota DPRD Kota Sengah Penuh Bapak Parodin Terima kasih Pak sudah hadir Kemudian kepada Kepala Dinas Instansi yang terkait Kabupaten Kota yang hadir Bapak Caman Kecamatan Tanah Kampung Kapolsek Yang hadir pada sempat ini Kemudian yang kami hormati Ketua Umum HKK Provinsi Riau Bapak Sukman Bapak Sukman Perkudangan dan tempat pelatihan ini Atau training center Di Kota Sengah Penuh ini Tidak Andalan Setelah sudi kiranya membangun daerah Di daerah di Sumeru Rupa ini Kita patut berbangga dan berterima kasih Karena beliau Membangun di daerah ini Tanpa ada kekuan Yang lain hanyalah untuk memajukan Daerah Kota Sengah Penuh itu sendiri Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang saya hormati agata dewan kita bapak pahrudin SPD beliau adalah putra dari desa dimana kita meletakkan batu pertama ini kemudian beliau melantau ke rawang dan beliau muncul dari Dapil 2 Amparan Rawang ke sisir bukit dan Koto Baru itu yang kita banggakan Haji Tafiyari Kasim Depati karena beliau mendapat gelar dari Depati Nenek Mama di desa Dusun Baru Dubai mohon diberikan tepuk tangan ini adalah wujud dari pernyataan beliau ketika beliau dilantik sebagai ketua PORKET Forum Komunikasi Kerinci Nusantara ya salah satunya beliau mengatakan perlu dikembangkan perekonomian ini hadirin hadirat yang berbahagia yang sangat berbangga pada hari ini tentu kami pemerintah Kota Sungai Perlu ya saya ingin menjelaskan sedikit kalau Pak Pak Rudin orangnya tinggi panjang apidatonya singkat saya ini pendek apidatonya panjang ya mohon maaf saya agak panjang tapi tendakan sudah dibuat ini jangan lari supaya kita tahu persis apa yang sedang kita hadapi di Kota Sungai Penuh yang hari ini solusinya Pak Tapiani telah ikut memberikan pemecahan Pak Jafriel menguraikan itu merupakan bagian dari visi kita Kota Sungai Penuh oleh karena saya merasa menubuh harga kebahagiaan selanjutnya saya ingin menceritakan bagaimana sejarah cerita dari perusahaan-perusahaan yang muncul di Kota Sungai Penuh pertama adalah Kasiakop di ujung jalan ini di Lampang Jaya ya kalau orang ini tidak saya jelaskan orang bisa katakan Pak Wali semuanya ditarik ke tanah kampung ini pun saya jelaskan never saya tidak pernah seperti itu ya waktu Kasiakop kerjasama Belanda Perancis mencari tanah hari pertama saya membantu keliling terus ke pisir bukit daerah Tunggeliuk di atas terus ke bagian hamparan sana sampai di kumut dia bilang terminal yang ada sekarang ini adalah tempat yang bagus sekali very good katanya ya waktu direktur utamanya yang dari Belanda bagus sekali ya tentu bagus terminal kita itu luas ya asfalnya sudah selesai gedungnya masih ada ya bagus bagus tapi saya waktu itu tidak bisa berbuat dan sampai juga saat ini saya tidak bisa berbuat karena secara asetnya tetap masih di Kabupaten Kerinci tapi justru mereka tidak mungkin membuat pabrik yang luar biasa kosnya tinggi itu menanamkan investasi yang besar kalau mereka tidak beruntung ternyata kurik manis kita masih banyak mereka proyeksi 75 tahun ke depan ya tiap bulan ratusan ton mereka kirim sayangnya pengirimannya tidak berlarat Jambi karena Jambi tidak memiliki apa namanya pelayaran atau pelabuhan yang terkait dengan makanan Marzuki itu mengirim surat kepada saya secara langsung atau tidak langsung meninspirasi saya untuk menerima salah satu pengisuran itu saya baca aslinya nanti kita terjemahkan The Switzerland do not grow cacao Swiss itu tidak menanam satu batang coklat but produces the best coklat in the world tetapi memproduksi coklat terbaik di dunia saya pikir tidak perlu orang sungai penuhi tanam kayu manis kita olah saja Alhamdulillah 2012 berdiri pabrik Nasiakok Sibar waktu itu harga kayu manis 7 ribu setelah Kasiatok berdiri berubah menjadi 14 ribu per kilo hari ini ya di kabupaten juga telah mendapat sertifikat yang luar biasa telah menaikkan harga itu hari ini 34 ribu per kilo 38 ribu terus menaik ya inilah jadi kami di sungai penuh ini kita di sungai penuh ini biarlah pengolah apalagi yang disebut oleh Pak Tabiani itu ke arah itu ya pengolahan sumber daya alam yang ada ini pengemasan bagaimana dia bisa apa namanya dipasarkan secara internasional cocoklah kota sungai penuh ini kita sebutnya kota perdagangan dan jasa saya tidak pernah tahu baru saja saya tahu ya tapi kemudian jatuh ke daerah wilayah tanah kampung ini saya tidak tahu apa doa kita semua ini berkah ya itu yang terjadi bapak ibu sekalian jadi supaya ada jangan ada kemudian mana pabrik-pabrik itu sudah dibawa semua ke tanah kampung tidak ya ini yang menentukan ini Pak Tabiani sendiri yang menggerakkan Pak Tabiani itu ya Allah SWT dan saya yakin Pak Tabiani Kasib ini namanya Kasib kalau dalam masyarakat itu Kismut itu bagian jadi Kasib itu memang orang yang suka berbagi-bagi tepuk tangan Pak sebelum beliau melangkah ke politik di Kabupaten Alhamdulillah sungai penuh lebih dulu mendapat rahmat dari Allah SWT lewat Pak Tabiani ya kami di sungai penuh tidak bisa banyak berbuat ya tidak punya hak pilih itu tapi mungkin doa kami lebih mahal dari hak pilih itu sendiri baik-baik sekalian bagaimana pentingnya apa yang dilakukan oleh Pak Tabiani ini saya membaca surat itu PT andalan andalan mitra prestasi yang bergerak pada sumber daya manusia dan pengemasan betul Pak Pak bisa lihat sumber daya manusia pertama yang saya menguraikan kekayaan kota sungai penuh ini sebenarnya kekayaan sumber daya manusia kalau beliau mengatakan ada pengemasan artinya apa bahwa sumber daya alam yang masih bisa kita gunakan itu harus kita jual mahal bagaimana caranya yang ada mulai dari lempur sampai kayu aruh dari pungut sampai batas padang ya orang mengatakan terbatas memang masih terbatas kalau dibanding dengan kabupaten kota lainnya kalau dibanding dengan kabupaten kota lainnya kita memang tidak begitu banyak memiliki sumber daya alam kita jauh dari sumber daya alam Sarulangun berbeda dengan batang hari tidak sama dengan bunga lain pula dengan tebu tidak mirip dengan dengan Muara Jambi dan amat jauh dengan Tanjung Jambung Barat dan Tanjung Jambung Timur mereka punya sumber daya alam yang melimpah lebih dari hampir 60% atau 58% bersih wilayah kota sungai penuh ini TNKS tidak bisa digarap ya nyamuknya tidak boleh mati rantingnya tidak boleh patah yang lebihnya berapa 48% apa gitu ya cuma segitu yang hari-hari tiap hari ini bertambah berkurang terus-menerus sawah-sawah berkurang semua pangkalnya sudah jadi rumah itu satu user-nya pemakaiannya bertambah dulu giliran dua hari ini giliran 22 22 tahun atau 12 tahun belum bisa dapat giliran resawah itu jalan keluarnya yang dikatakan Pak Tafiani dan itu kami kembangkan sumber daya kita ini harus ditatar ditatar di bagaimana dia menjadi sumber manusia yang skill-nya bagus skill manpower sumber daya manusia yang hebat yang tidak hanya bisa jadi pembantu di Malaysia tapi bisa menjadi bekerja di tempat-tempat yang selerinya yang gajinya luar biasa skill manpower yang bagus sumber daya manusia yang hebat kalau dia hebat dia tidak hanya bisa bekerja di sungai penuh tapi dia bisa bekerja di London dia bekerja di Korea dia bekerja di Washington dia bekerja di Kampira bisa saja lakukan kita ini berada dalam suatu planet one planet satu planet saja Tuhan menciptakan planet untuk semua rahmatan di alamin dalam agama kita bagaimana rahmat itu bisa kita raih hanya dengan kemampuan dan keahlian kalau kemampuan anak-anak kita keahliannya terbatas insya Allah dia hanya bisa di putas sungai penuh saja bagaimana ini dikemas bagaimana ini diolah bagaimana ini dibuat organik ya organik itu lepas dari bakteri-bakteri tidak ada pupuk dan sebagainya tidak macam-macam pesticida tidak ada semuanya itu dari itu yang mau laku di Eropa itu yang mau laku di tempat-tempat lain yang mereka punya alat untuk mendeteksi persoalan seperti itu nah ini juga akan disiapkan oleh Pak Tapiani ini bagaimana mempersiapkan walaupun keterbatasan sumber daya alam dan pengetian minyak petubara tapi sumber daya pertanian kopi karek kopi apa namanya kayu manis kemudian juga tadi kentang capek masih banyak yang hari ini harganya tidak ada kalau sudah turun diminta ampun bosok dibuang begitu saja dengan pengemasan dengan menjaga kualitas ke depan ini semuanya itu bisa diekspor teruang rindang nasibah dan rado jubah yang dikenal rado di putar lepas dole selamat menikmati 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 selamat menikmati